Karena Bogor lagi sering mati lampu dan cuacanya memang lagi hujan gede banget jadi gua kasih lu materi yang pendek-pendek aja ini masih sama seperti materi dua video minggu lalu masalah copywriting menggunakan AI artificial intelligence nah yang saya yang berikut ini juga sama dia juga adalah artificial intelligence untuk meng-copy write atau ya rewrite artikel dan blablabla atau generate artikel juga namanya adalah writing bisa lu lihat atau writer Nah ini kenapa gua pilih gua bikinin jadi konten buat lu karena dia mungkin lebih bagus ya untuk yang free nya dia 10.000 kotanya kalau yang main-main itu kan 2.000 2.500 yang ini 10.000 dan dia juga kalau nggak salah bisa bahasa Indonesia kita langsung aja start writingnya continue with Google sekalian gue juga pengen lihat gua pengen lihat hasil-hasil dari rewriting dia dalam bahasa Indonesia seperti apa di sini juga di bagian select language tinggal pilih bahasa Indonesia ada arabic bulgarian China blablabla ches Dennis Dutch English Filipino blablabla tuh bagus ya kalau misalnya lo pengen ya pengen misalnya bermain-main blok-blok bule-bule yang agak out not wet nanti gua mau pengen bahas masalah itu kenapa sih lu pada nguber-nguber harus nguber-nguber Amerika segala macem gitu ya padahal Australia itu paling gede si visinya enggak lu garapkan kenapa kalau bule itu di selalu identik dengan Amerika enggak enggak ya Amerika tuh sebenarnya si visinya juga terlalu gede Australia itu gede Malaysia itu juga gede sudah-sudah menjelajah sampai Malaysia belum itu lu cara berbeda nah kita lanjut aja ini untuk di selet tdn-nya ini apa nih Oh ini masalah gaya bahasa penulisan itu mau api shit asertif awestruck candy casual cautionary kompresi itu segala macem atau convincing untuk meyakinkan nah ini ya tuh pilih aja sesuai dengan selera lu kalau enggak ngerti artinya lu tinggal translate aja ke bahasa Inggris eh ke bahasa Indonesia pakai Google Translate disini adalah choose use case bisa lo cek ada untuk blog ID outline atau membuat kerangka ada juga blog seksion writing artinya lu untuk menulis artikel ada brand name bisnis ID pitch bisnis idea call to action call to action ini biasanya kalau lu mau jual-jualan segala macem copywriting framework AIDA copywriting framework PS gue juga enggak ngerti itu apa cover writer email Facebook Twitter LinkedIn ads Google search ads misalnya lu mau masang iklan baik di Facebook maupun di Google terus ada juga disini interview question misalnya lu mau nginterview orang yang sebut konten-konten YouTube lo gitu untuk layak konten QnA gitu nah lu bisa bikin pertanyaannya dari sini disini juga ada job description keyword extractor kurang ngerti apa nih nanti bisa lu coba sendiri keyword generatornya juga ada asik kan jadi lu punya jika generator juga disini ada landing page website copies magic comment pos apa lagi nih blablabla ada ada post caption ID product description product description profile bio question and answer reply to review and basis ada CEO meta description what is this coba lihat ah like that page meta title kalau misalnya lu pengen bikin kayak gitu lah blablabla ya kan kita langsung aja the story plot ada juga video description buat YouTube video idea blablabla gue langsung aja ke blog blog section writing topiknya apa yang lu mau nulis itu apa nah sekarang kita tinggal isi bagian section topik lu pengen nulisnya topik apa misalnya gue disini mau ikan lele dan batikan lele ini menjadi bagian dari keyword jadi tinggal langsung masukkan aja di keywordnya terus di bagian number of war variants ini lu kalau saya pilih satu batin ke cuma satu paragraf di biasanya deskripsi aja karena kita buat artikel gue pilih maksimalnya tiga aja disini terus di creativity level yang bisa milih non low medium high max ataupun pilih optimal sini gua pilih optimal habis itu kita klik right for me kita lihat hasilnya ya enak dibaca atau tidak ditunggu sejenak cuman jadi 1556 karakter wordnya juga cuman dikit banget 235 ikan lele merupakan jenis ikan yang biasa ditemukan di air tawar betul nama lele blablabla kayaknya enak juga dibaca rasanya seperti makanan ikan kucing satimas nama lele beri rasanya aduh lele bisa tumbuh sepanjang lima kaki dan beratnya mencapai 50 kg ada lebih dari 2000 spesies ikan lele oke lele adalah ikan air tawar populer karena rasanya kemampuannya untuk bertahan hidup-hidup lain oke kamu merupakan jenis ikan yang memiliki selaput pada kepala nah sebagian besar enggak enggak lumayan benar jadi tinggal lebih dulu tinggal cek ke uang text.com kalau dia ada 50% bisa lu pakai kalau di bawah itu jangan dipakai selain emang bisa dipakai juga buat lu bikin konten ini juga kalau lu takut ya kalau takut aku nggak pengennya pakai konten-konten writer kayak gitu lebih bisa jadikan ini sebagai konten untuk backlink oke ya minimal enak dibaca dan apalagi jadi konten berikan lumayan karena seperti gua bilang backlink itu juga harus ke ranking dan harus punya traffic jadi ini alat-alat yang gua kasih kayak gini yang free-free ini kita gunakan untuk bikin artikel-artikel backlink jadi lu nggak perlu lagi mengeluarkan dana kan untuk menyewa penulis atau lo membelinya terus-terus yang lain terus-terus yang gratisan ini bisa lu pakai karena kita punya kuota sampai Rp10.000 per bulan dan yang kita pakai ini adalah yang free-nya ya kita coba lihat di bagian account kita cek aja ini status udah kepakai kredit use this month jadi kota yang sudah lu pakai bulan ini 3200 per dari Rp10.000 monthly credit will reset jadi nanti gua tiap bulan bakal diriset kotanya gua nanti tanggal 13 November baru ke dapat pagi Rp10.000 begitu aja terus karena kita pakai yang free asyikan gampang nah ini berguna banget buat lu tapi kalau lu pengen beli iya beli enggak masalah tapi kalau gue sih bilang karena ini pembuatnya orang-orang luar kemungkinan untuk bahasa Indonesia masih banyak yang error ya jadi kita pakai ini hanya untuk untuk konten-konten di backlink Oke gua cukupin materi gua sampai disini nanti kita akan ketemu di materi-materi berikutnya yang masih bersama gue Indra Suma Peace and out